Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam serta selamat buat kalian yang bisa mengklik video ini menandakan kalian masih ada di muka bumi dan masih diselamatkan Oke selamat matematik Indonesia apa kabarnya ya aja jadi jumpa lagi dengan orang-orang ganteng disini ya orang-orang yang wangi disini orang-orang yang gosong sama keraknya Oke hari ini di hari Minggu pengambilan video berada di tanggal berapa kah ini enggak tahu tanggal Aduh kok dibalik kameranya Oke di tanggalnya tanggal 3 Maret 3 Maret kita enggak ada habis ayo udah Oke jadi di tanggal 3 Maret bro dimana ini hari Minggu pertama di bulan Maret bro di 2020 2020 jawab dong di kolom 2024 ya oke ada sebuah motor yang legend bahkan gua dulu pernah kredit ini bro pengalaman gua ya dan ini beda warna sama motor gua yang di rumah bro ya Mio Mio cewek katanya siwi apa cewek ya bro Mio pertama ya legend banget di motor ya bahkan nih pernah gua bawa balap lotres zaman dulu bro ya inilah yang motornya Oke jadi hari ini kita seperti motor ini SPK nya SPK sprintnya ya oke surat perintah kerja untuk dipobok aja biar lebih hemat ya tapi ngajir dikit bro untuk suara tidak mau ngeblar dan adem-adem aja ya karena kebutuhannya untuk harian brew bukan untuk balap ya Oke yang penting ada bunyi motor nyiruntul ya peporma mesin kan bisa keluar dengan maksimal amin ah nggak usah pakai bahasa profesor lah pakai congor gua aja oke bro disini keadaannya seperti ini ya ini nggak ada schedule ganti leher gua cuma bobok aja brew ya bobok aja dan bagaimana nanti jadinya dan suaranya seperti apa kita simak bareng-bareng aja setelah videonya gua putus kita lanjut aja brew tapi sebelum itu seperti biasa di sobrek di like di share juga ya agar apa yang kalian tahu temen-temen kalian juga bisa pada tahu mudah-mudahan hidup kita bermanfaat baik buat manusia ataupun buat tumbuhan ataupun buat binatang hidup yang lain oke bro kita lanjut aja videonya ya dan buat kalian yang mau datang silahkan ke SKR Sengekos atau ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang ya di WA boleh bro di 08 15 13 94 37 98 nanti boleh tanya-tanya disitu mudah-mudahan dijawab ya oke sudah dicopot ya brew kita bawa masuk ke bawah karena kerjaannya di bawah disini nggak boleh ada pekerjaan brew cuma buat nyantum-nyantum aja sama pemasangan dan buat ruang tunggu biar kalian lebih nyaman untuk menunggu disini ya oke tapi belum ada TV belum ada AC ya brew oke kita turun ke bawah oke brew kita sudah sampai di ruang bawah tanah SKR dimana di atas itu hanya buat ruang tunggu dan parkiran ya kita disini yang bekerja kenapa gue pisahin bukan karena nggak boleh dilihat ya brew boleh kalian turun kesini tapi jangan berlama-lama karena disini tuh berbahaya brew ada gerinda banyak barang-barang yang apa ya yang akan kalian pendang atau injok ya jadi berbahaya sekali disini bukan nggak boleh turun kesini ya boleh turun boleh lu lihat boleh lu bikin video brew boleh apapun boleh disini ya asal harap berhati-hati karena kita disini buat tempat kerja ya jadi takutnya kepercikan gerindaan semacam ini terus disini juga banyak barang-barang seperti ini dan banyak manusia-manusia nanti takutnya kesenggol kalian marah jadi kalau kalian udah bisa memaklumi dan ada keniatan buat bikin video silahkan langsung merapat aja brew ya jadi si gue itu bebas-bebas aja ya kayak gini ada gerinda ini kebetulan masih pagi banget jadi kerjaannya belum terlalu penuh brew biasanya disini udah berantakan nih kenapa dimana-mana ya jadi itu yang gua jaga brew kayak gitu jadi kita gerinda aja disini satu disona satu yang gerinda ya jadi buat kalian mungkin yang pernah datang kesini jangan sakit hati kalau nyampe sini om mat om gitu kita mau ngerinda dulu om nah takutnya kecepetan brew jadi jangan bikin komentar yang ini ya gua mengarahkan biar kalian safety lebih baik nunggu di atas sana dengan manis kecuali blogger kalau blogger sih mungkin atau youtuber atau mungkin yang mau ambil video silahkan cuma resiko tanggung masing-masing ya sendiri-sendiri brew nah kayak gini terus disini juga kan banyak yang laseo asapnya kemana-mana ya jadi itu yang gua jaga sebetulnya mah kebaikan buat kita bersama brew biar anak-anak gua juga bisa kerja lebih maksimal gitu ya apalagi di sebelah sana itu ada apilasan asipilin brew jadi cukup berbahaya tempat ini buat kalian kalau untuk kami sih ya mudah-mudahan berkah aja brew ya amin biarkan kami yang berkarya di bawah ya kalian tinggal tunggu dia aja di atas oke semoga hasilnya mantap brew ya dan bisa diacinkan jempol dan bisa menjadi edukasi yang baik untuk kalian semua nah ada pun kekurangan atau kelebihannya silahkan kalian nilai masing-masing kalau lebih ya balikin ke gua kalau kurang ya nanti gua tambahin ya jadi orang baik dong oke dibawa ke bilik sebelah brew dibawa kemari ya dan ini brew ketemu dengan salah satu tukang lasnya juga disini nah tuh ya diapain tuh mar getok oke di getok-getok aja brew ya oke jadi ini ada begini tuh ya ini moncong standarnya kayak gini brew kecil ya nah ini disini udah mau ngelasa ringan dia ya cuma ini bagian dia bobok-bobok coba lihat dulu itu panas gak? gak begitulah oke ini ada beberapa sekat di dalam sini yang wajib kita copot brew ya nah ini disini nih ada tuh ada suntikan disini ada suntikan pabrik ya jadi ini yang akan kita bongkar oke perhatiin aja brew ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan bisa sama-sama belajar bisa praktekan di rumah ya brew cuma cara ini terus terang berbahaya karena ini menggunakan api brew ya api lasan menyala kita menandakan kita siap untuk terima resiko yes stop brew menyala abangku katanya nah ini brew makanya gue saranin kalian jangan sekali-kali berlama-lama disini nanti kalau pencikan-pencikan ini cukup berbahaya biarkanlah iman-iman kita yang udah tebal ya yang mengalami dia juga pernah brew sekali brew berbaring ya berapa hari lo berbaring lo berbaring amit-amit jangan sampai lagi brew ini pengalaman dia sendiri pernah jadi korban karbit jaman dulu masih karbit loh ya jaman dulu apa dibawa ke rumah sakit loh hahaha berdua masih didi tahun berapa itu 2013 sekarang cerita bisa ketawa yang marah kalau dulu sambil nangis baru ngasih sakit hahaha hahaha oke brew kita cowok-cowok dulu ya nah ini sekatnya udah mulai dicopet brew tinggal cabut aja ya oh kayak gitu brew satu ya kena dan di dalam itu ada dua brew ada dua macam sekat kayak beginian brew oke gue gak berani pegang panas brew oke tau ya sekat kayak begini ini yang sudah dicopotin ya ini panas nih brew siapa yang mau megang hahaha gratis nih megang brew hahaha biar ngerasain betapa sakitnya kita ngerjain kenal hahaha ganti alasan yang lebih panjang ya karena ini agak sedikit di dalam brew oke tuh kita ini kelasannya gak ada yang jual kita modifikasi aja biar panjang brew biar dapat ngerojok ke bagian dalam ya tuh ini udah kena belum nih hmm udah hmm 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 selamat menikmati 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 Nah ini saringannya bro ya di last tuh kayak gini tuh nih saringannya ya asli murni saringan ya Tuh mana itunya bang moncongnya bang nah ini nih nih tuh moncongannya sudah digedein bro tuh ya Kayak gini bro tuh sekarang kita masukin saringan dan kita akan gasbulin bro ya Jadi di sela-sela saringan itu ada gasbulnya Oke kita taruh sini nah ini gasbulnya bro gasbul gue gasbul putih ya Jaminan ini bro eh gasbulnya gasbul putih tuh dimasukin gasbul Hai terus dirojok kayak gini nih bro nih tuh dirojok toh 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 Iya tua-tua juga kalau masalah ngerojok ngebro nomor satu bule gimana kemarin eh 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 my friend Wih my friend Bule my friend Mama gak Oke intinya Kalau untuk masukin gasbul kalian pada paham Pada ngerti gue rasa ya Kalau perasaan gue emang Salah ya tolong diralat ya bro ya Intinya masukin gasbul kayak gitu Tutup pake moncongannya ya Gak ada rekayasa ya bro ya Tuh Itu gasbulnya sudah dijejel-jejelin Sudah dimasuk-masukin Gasbul bukan gasbul sebarang gasbul Gasbul dari Cikini Isiin mang Isiin gasbul bukan sebarang gasbul Gasbulnya dari Cikini Gasbul bukan dari gasbul Gasbuna dari Cikini Apa isinya Apa isinya Kurang arti Tuh buat capetawi Gak ngerti pantun Oke Gasbul bukan sebarang gasbul Gasbul dari Cikini Ngebul bukan sebarang ngebul Terus apa nih Tidak tahu Aduh bro Tolong diisiin di kolom komentar ya Pantunnya gasbul bukan sebarang gasbul Gasbulnya dari Cikini Ngebul bukan sebarang ngebul Titik-titik Alhamdulillah bro Sudah terpasang ya Di unitnya kembali Kita sudah dicet lagi Saringan sudah tahu Saringan dari ujung ke ujung Pool ya Tanpa ada pipa Di samping saringan Kita isi gasbul Tuh penampilannya juga sudah Hitam lagi bro Karena kita sudah cet Udah rapikan lagi lah Pokoknya Jadi tanggung jawab bro Tadi kita Bopeng-bopengin Sekarang kita hitam-hitamin lagi Rapi lagi Pokoknya Jadi Lu yang sudah bobo Di SKR ini Sudah di cet juga ya Udah terkaper itu cetnya Sudah di cetin Jadi lu pulang ke rumah itu Tinggal nyuci motor aja Tinggal nunggu dudukan tameng Lagi dirapikan dulu Ini kuncinya nempel Om izin ya Kita coba bro ya Oke bro Tuh Idolnya Gak terlalu ngeblar ya Wah Enak nih bro Mesinnya bro Ih Tanya angka Motor udah tua Tapi di gasnya enak Modal kenal potong Yaudah tentu tidak Mesinnya juga harus speed bro Kalau modal kenal potong Aduh repot Jangan nyampe pengen Biar ganti kenal pot Bisa ngalahin pesawat terbang gitu Aduh mimpi itu Oke Jadi harus sesuaikan dengan Kapasitas mesin kalian Kalau mesinnya seger Pakai kenal potnya juga Pasti seger bro Suaranya ya Oh Kayak gitu bro Nih Kita lihat Tingkat kerapiannya bro ya Di moncong belakang tadi Udah Kita tuh Dipotong kan Gak kelihatan Ininya kan Eh Dikit lagi Buat ngumpetin bro Ngumpetin aksi gue yang tadi di bawah ya Apa Pekerjaan gue di bawah Jadi orangnya gak tau nih Ini diapain Tau-tau udah hitam lagi Ya disini Kayak gak bekas potongan Keren Terus cowakannya di bagian dalem Padahal mah Gue potong tadi Wah Kalau lo ngeliat di bawah mah Kagak tegang Lihat kenapot lo bro Eh Udah pasti kagak mau lo Ngerja dikerjain Eh Udah pasti udah bang Kalau kayak gitu caranya mah Kenapot gue Gue datang kesini mau benerin ya Dipotong lah Dicoak lah ya Dibeset-beset pake lepasan Makanya gue Harap lo gak turun ke bawah bro Karena berbahaya ya Oke Seperti itu aja hasilnya bro ya Hasil dari suara yang ditimbulkan Dari saringan pool Udah sama-sama belajar Dan Cara prakteknya Boboknya juga Salian sudah pada tau Mudah-mudahan jadi Pengetahuan yang bermanfaat Jadi ilmu yang berguna ya Dan gue selalu hidup Selalu ada bro Amin Mudah-mudahan keberkahan Buat kita semua Oke Berbagilah kepada sesama Dengan cara di share ya bro Agar apa yang kalian tau Teman-teman kalian bisa tau Dan gue disini Pamit undur Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Hati-hati penipuan dan barang palsu Salam otomatik Indonesia Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta-da Terima kasih Terima kasih